Ketajaman lini serang PSM Makassar mulai memudar. Perlu sentuhan lagi, khususnya pasca jeda kompetisi dalam agenda FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Ini terlihat jelas kalau pasukan ramang bermain tanpa gol dalam dua laga terakhir. Nermin Haljeta yang digadang-gadang bakal menjadi mesin gol PSM, nyatanya tak mampu berbuat banyak belakangan ini. Padahal, sebelum FIFA Matchday, PSM Makassar tampil garang dan sangat meyakinkan. Bahkan delapan gol yang di koleksi PSM, empat di antaranya milik Nermin. Sayangnya, bomber Slovenia itu mulai melempem dalam dua laga terakhir. Tito Okello yang sukses menjebol gawang Afrika Selatan pada FIFA Matchday nyatanya tidak menjadi solusi. Dia bahkan tidak kunjung mencatatkan namanya di papan skor dari empat laga yang telah dialakoni. Begitu juga Adilson Silva. Dia masih pacek klik gol. Imbasnya, PSM harus rela melepaskan puncak lasemen setelah membuang lima poin dari dua laga secara beruntun. Mengenai hal ini, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sebelumnya sudah mengakui bahwa dirinya terpaksa bermain longbol. Ini lantaran kondisi lapangan yang tidak ideal untuk memainkan bola bawah. Bermain longbol tidak terlalu bagus, kita kehilangan kualitas lapangan. Kami terpaksa bermain menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada, tuturnya. PSM Makassar tampil membeli di dua laga yang dijalani di Liga 1 2024-2025. Pelatih Bernardo Tavares lantas menunjuk badai cedera sebagai alasan utama mengapa Juku Eje sulit tampil konsisten. PSM takluk 01 saat menjamu Arema FC di Stadion Batakan, Minggu, 15 September 2024. Hasil itu menghentikan laju positif PSM yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Akbar Tanjung CS tampil buruk sejak menit awal dan berada dalam tekanan Arema FC yang sebetulnya belum pernah menang musim ini. Gol Dalberto pada menit ke-53 membuat permainan PSM semakin berantakan dengan melakukan banyak kesalahan umpan dan finishing yang buruk. Di mereka, Arema FC cuma punya satu peluang dan mereka cetak. Pada saat mereka cetak saya kira kita agak sedikit. Kata Bernardo Usailaga, kekalahan 0-1 ini membuat PSM harus merelakan puncak klasemen Liga 1 kepada Borneo FC Samarinda. Posisi PSM bahkan terancam terjun bebas jika tidak segera berbenah. Sebelum menghadapi Arema, PSM juga tampil membelai saat menjamu Persib Bandung. Hasilnya, armada Bernardo Tavares harus puas berbagi angka atas tamunya yang sebetulnya sedang puasa kemenangan dalam tiga laga beruntunnya. Tapi, Bernardo Tavares punya pembelaan atas menurunnya performa PSM karena badai cedera, sehingga kesulitan meramu susunan pemain terbaik. Total ada tujuh pemain di ruang perawatan termasuk dua pemain asingnya seperti Uran Fernandes dan Daisuke Sakai. Kita tidak bisa mengandalkan tujuh pemain kita sekarang. Lapangan latihan ini resiko besar untuk cedera. Inilah realita yang kita punya sekarang, ya ujar Bernardo. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu kembali menegaskan jika PSM musim ini bukan tim kandidat juara. Kata dia, supporter harus realistis melihat kondisi PSM yang banyak diperkuat pemain muda. Ya untuk fan saya ingin tegaskan bahwa kita tidak bertarung untuk juara. Kita bertarung untuk tidak degradasi. Kita mempunyai tim yang paling muda di Liga 1, jeketusnya. Jadwal berat akan dilalui Persib Bandung setelah jeda internasional. Deddy Kusnandar CS bakal terbang kebalik papan untuk menantang sang pemuncak klasemen sementara di Liga 1 2024-2025, PSM Makassar, laga syarat gengsi antara Persib melawan PSM akan berlangsung pada Rabu, 11 September 2024, di Stadion Batakan. Ambisi Persib untuk kembali ke jalur kemenangan bakal mendapat tantangan saat berhadapan dengan PSM. Jelang pertandingan ini, Persib diketahui di terpakabar kurang mengembirakan. Sang bomber andalan Persib, David Da Silva, masih diragukan tampil lantaran mengalami cedera, sementara di Kubulauan, PSM diprediksi akan menjadi batu sandungan kembali untuk Persib. Di tiga laga awalnya, PSM sukses menyapu bersih semua kemenangan dan hanya tercatat mengalami dua kebobolan. Kiprah PSM yang musim ini begitu menakutkan tidak terlepas dari kontribusi penyerang barunya, Nermin Haljeta. Pemain asal Slovenia ini langsung nyetel dengan strategi sang jururacik, Bernardo Tavares, dan menjadi pemain kunci di sektor penyerangan. Dari tiga penampilannya, Nermin Haljeta tak pernah absen mencetak skor kegawang lawan. Bahkan, dia kini memimpin barisan top skor sementara dengan torehan empat golnya. Catatan mentereng Haljeta jelas wajib diwaspadai Persib jika tak ingin terjungkal dan menderita kekalahan. Sebagai informasi, Haljeta menjadi rekrutan PSM pada musim ini dengan banderol 5,21 miliar rupiah. Musim lalu, dia pernah berseragam klub Liga Austria, Fachuyen, dengan torehan 28 penampilan dan 7 gol. Setelah menjadi penggawa anyar PSM, Haljeta langsung menjelma sebagai pemain andalan Bernardo Tavares di lini penyerangan. Haljeta pun tak hanya piawai menjadi juru gedor di depan gawang, tapi beberapa kali diberi tugas melebar dan mengirim umpan-umpan mematikan bagi rekannya untuk mencetak gol kemenangan. Kini, patut ditunggu bagaimana pelatih Persib Bojan Hodak menyusun taktik untuk meredam lini serang PSM. PSM Makassar akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Juku Eja berpotensi untuk menambah luka Maung Bandung. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, 11 September 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 15.30 WIB atau pukul 16.30 WITA, Persib sedang limbung menatap laga itu. Pangeran Biru sedang puasa kemenangan dalam dua pertandingan terakhir dengan catatan dua kali imbang. Pelatih Persib Bojan Hodak ingin pemainnya lebih sadar dan peka terhadap setiap ancaman lawan saat melawan PSM nanti. Termasuk ancaman dari situasi set PEC, ini latihan taktikal. Kami mencoba memperbaiki masalah yang masih kami alami dan reaksi dari pemain cukup bagus. Saya pernah katakan, pertandingan sebelumnya kami sudah bermain dengan bagus, kekurangannya hanya penyelesaian akhir, kata Hodak. Pada Sabtu 31 Agustus di Stadion Sport Jabar Arcamanik dikutip di laman LEB, Hodak merasa dirinya punya waktu yang begitu luang untuk mengevaluasi skuadnya. Ia juga akan memantau pemain mana yang layak starter saat tandang kontra PSM. 11 September nanti, kami memiliki waktu lebih dari satu pekan untuk memperbaiki segala hal dan menentukan siapa yang akan menjadi starter. Ucapnya, di sisi lain, PSM Makassar sedang dalam laju SIP awal musim ini. Tim Juku Eja berhasil menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan sekaligus memimpin klasemen sementara Liga 1. Pelatih PSM, Bernardo Tavares meminta timnya tidak lengah dan tetap rendah hati. Dia pun meminta dukungan dari supporter datang ke stadion karena lawannya kali ini merupakan tim top, tetaplah rendah hati. Saya minta fans dukung kami di stadion 11 September melawan Persib. Dukungan Anda sangat penting, kata Bernardo. PSM Makassar memulai perjalanan mereka di BRI Liga 1 musim 2024-2025 dengan performa gemilang. Tiga pertandingan awal melawan Persi Solo, PSBS Biak, dan Dewa United FC bisa disapu bersih dengan kemenangan. Lini serang menunjukkan ketajamannya dengan mencetak total delapan gol dalam tiga laga, membuat PSM jadi tim tersubur sejauh ini. Nermin Haljeta menyumbang empat gol. Terima kasih telah menonton!